selamat pagi selamat berjumpa kembali bersama kami Mr. Njendering syukur Alhamdulillah masih tetap diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan pada hari ini pada kesempatan kali ini Mr. Njendering akan lagi mengatasi problem di motor itali di Vespa PX permasalahannya ini cukup simple yaitu di suara mesin bunyinya mesin kemerasak terus larinya katanya masih normal atau kita langsung tes aja ya nah dia udah gak mau hidup kita coba tes sekali lagi ya jadi bisa didengarkan suara mesin yang kemerasak oke langsung buka aja ya bunyi seperti itu merasa grup nah kita gak hanya cukup manalisa aja kita menganalisa tuh sebenarnya tidak cukup langkah kita langsung bongkar saja saya yakin disini ini masalah kalau gak di piston sama ring pistonnya lebih seperti itu wih ada cewek masuk youtube loh ada keluhan apa mbak ini mesin mau service mau service service apa aja gak tau loh jadi bingung ini ada orang mau service service apa aja saya bingung terus apa lagi nanti di check up semuanya ya oke berarti check up ya nanti kalau diselesai nah itu orangnya iya gak nyapa dulu halo gitu oke oke lanjut lagi ke video ke pembahasan kali ini sorry bro ada cewek ada cewek nah saya ucapkan lagi dan juga salam jangan lupa gak lupa saya ucapkan salam mesin kanan buat teman-teman skutris dimanapun anda berada dan juga salam sehat dan salam otomotif buat teman-teman subscriber dimanapun anda berada oke kita langsung bongkar saja dan untuk di pespa itu ada agak sedikit berbeda ya mungkin di baut-bautnya baut-bautnya menggunakan 11 untuk cara-caranya mungkin teman-teman yang belum tahu atau yang udah tahu tinggal bongkar saja kita bongkar cover headnya terus kipasnya tutup kipasnya karena ini juga gandeng terus jangan lupa buka kenalpotnya bro buka kenalpot lepas terus buka head pakai 11 terus langsung yuk langsung saja ini ini adalah salah satu pengaman kedua pasti pespanya pespa harus ada kayak gini ya untuk mengantisipasi lampunya copot oh ternyata ini sudah diganti sudah disok menjadi kunci 12 sebenarnya ini kalau orsinilnya boxnya baut 11 bagaimana boleh keluar oke kita bisa cek ya bunyi kemerasaknya kita sebelum bongkar copnya atau blocknya kita lihat cek pistonnya dia udah goyang bro dia udah goyang ke kanan ke kiri dan ke atas ke bawah bentar kita fokusnya dulu lihat itu kan bisa dilihat kan ini pistonnya udah mulai aus langsung kita bongkar saja nah perhatikan untuk teman-teman untuk membuka block dari pespa itu gak bisa langsung bongkar seperti ini jadi harus buka salah bukan salah satu ya tiga paling gak tiga atau ini 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 terus nanti kita seperti ini kita bongkar ini atau baut sunduk atau dinamakan sunduk tusuk gigi harus dilepas dulu tiga itu untuk ngelepas kalau gak bisa dilepas kalau gak dibuka ini ya nanti otomatis nanti kena ini nah itu antivasi biar gak usah bongkar mesin atau turun mesin jadi seperti itu mas bro kalau gak paham caranya harus bongkar tiga tiga tusuk gigi oke langsung saja nah untuk cara bukanya kita pakai metode dua more seperti ini kita pasang satu yang satunya juga terus dibarengin kita pakai kunci dua kunci yang satu diputer searah jaruh jam yang satunya berlawanan jaruh jam Kencengin dulu Setelah itu baru dibuka Nah Seperti ini Setelah itu Nah Seperti ini bro Oke Oke bisa terlihat Coba difokuskan Aduh gak ketok Itu udah boringnya Udah berset semuanya Nah Kita langsung di review Ternyata Ntar Kita ambil dulu Sini pistonnya Menggunakan R-Racking Ya Pakai R-Racking Gak tau persis berapa Yang udah jelas ya Dari analisa saya tadi Pistonnya udah mulai aus Kata orangnya yang penting Bisa jalan Tetep Bisa jalan Yang penting Kalau mau gak mau Ya harus di colter bro Nanti ini ganti piston Oke Mungkin Mungkin Itu saja Tentang analisa suara Jadi Sebenarnya analisa itu gak Gak cukup Masih lebih jelasnya Atau lebih jelasnya Dibongkar aja langsung bro Biar enak Tapi kalau gak paham Ya sekarang Hidup gak gampang Serba simple Sekarang gak tau apa-apa Tinggal cari tutorial Di youtube Atau di google Udah paham Jadi teman-teman Gak usah takut-takut Untuk bongkar sendiri Sekarang hidup serba simple Jadi seperti itu bro Untuk sini Langsung kita Bawa ke Tukang colter Dan Nanti kita Sambil cek Setangnya Apakah Masih Bagus apa enggak Atau juga Roches Masih bagus apa enggak Ini jelas colter Oke Mungkin Cukup Segitu saja Nanti kalau udah Perakitan Saya akan videokan lagi Semoga membantu teman-teman Yang Pengguna skutris Kalau mau bongkar-bongkar sendiri Intinya Yang penting Teliti saja Terima kasih Kurang lebihnya Minta maaf Dan salam Otomotif Joss mas bro